selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan kali ini saya akan mereview kambing di kandangnya bapak yanto ya di sini saya akan mereview jenis-jenis peternakan beliau jenis ternak apa aja yang dipelihara jenis ataupun jenis kambing-kambingnya terus saya akan mereview pakannya dan modal biaya pelihara pertama awalnya berapa dan obat-obatannya apa aja ya di sini bapak yanto tidak bisa menemani setelah-setelah di sini saya akan langsung mereview di kandang beliau langsung ini pertama-tama yang saya akan bagikan adalah jenis jenis ternak-tenaknya dulu ya ini penampakan jenis kambing beliau kalau untuk jantannya pek ya ini sudah penampilannya pek dan ini induk indukannya yang mau diberahikan beliau ini mengawali ternaknya modal 10 juta ya kurang lebih 10-15 juta kalau informasi dari beliau ini untuk jenis kandangnya ini sudah rapi ya satu teman-teman cuman beliau ini pelihara satu jalur ya jadi satu jalur sistem peterangan beliau adalah sistem reading kalau untuk pakannya sendiri masih sama ya teman-teman kalau jenis pakannya itu ini pakai singkong ini malahan menggunakan singkong kambingnya pakannya untuk dengan singkong ini jenis kambingnya juga indukannya Hai nah disini juga ada indukan ini kalau ini indukannya sudah mulai hamil ini ya jadi udah dicampur oleh penjantan sama penjantannya ini ya nah disini satu lagi indukannya ini juga mungkin sudah mulai hamil nah ini sudah anakannya ya ini anakannya anakannya dipisah disini mungkin dari induk-indukan yang tadi ya anakannya nah ini sama ada juga anaknya kalau untuk pakan tambahan sendiri dikandangnya Bapak 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 Ayanto ini menggunakan singkong tadi ya singkong itu dilihat dulu ya saudara-saudara jadi singkong itu yang bagus ataupun yang tidak berbahaya kita harus paham dulu singkong ini enggak langsung dikasih makan ya kalau memang tidak cocok biasanya mabuk ataupun masuk angin ternaknya itu keracunan ya kalau ada pakan tambahan sendiri adalah hampa singkong yang dikarung itu hampa singkong ya saudara-saudara kalau untuk yang lainnya biasanya hari-hari biasa itu kalau enggak menggunakan daun singkong yang menggunakan ini ya rumput ya mengawali modal 10-15 juta bayanto ini ternak kambing bisa dikembangkan segini banyaknya dan untuk kandangnya sendiri sudah bagus ya kalau bawahnya sendiri sudah pakai semen dan lantai yang bagusnya ini jenis kambingnya ini sistem koloni ya kalau ini koloni ini ini indukannya yang sudah tidak dicampur oleh penjantan yang ini Hai tempat kalau ini dikandang beliau ini Hai sistem koloni tapi sistem koloni bagusnya kandangnya lantai-lantai udah bagusnya yang bagus-bagus juga kalau anaknya udah disendiriin ya jadi nggak dicampur dengan indukkan jadi ada tempatnya sendiri ya Pakannya masih sama dengan singkongnya Pakannya dengan singkong nah ini indukannya udah mulai hamil kandangnya bagus ya kalau kurang lebih dikitar 3 meter musuh 2 meter ini kandangnya jadi kandangnya ukurannya kurang lebih satu plongnya 3 meter musuh 2 meter kalau yang ini musuh 3 meter 3 meter ini hai 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 penampakan nindukannya nampakan indukannya hai 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 yang mau dipirahikan hai 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 jadi seperti ini penampakannya Hai penampakan indukannya seperti ini hai 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 indukannya diperkumpung yang dibirahikan dengan pejantan ini atau dikawinkan dengan pejantannya pejantannya PEG ya Nah ini penampakan kandangnya mungkin itu sedikit banyaknya informasi yang bisa saya bagikan di kandangnya Bapak Yanto yang menggunakan pakannya cuman tambahannya adanya lah cuman singkong ya tapi hati-hati ya sedar-sedara menggunakan pakan singkong ini sangat bahaya kalau seandainya kurang paham ya bisa kerasunan ternaknya sini beliau mengawali usahanya tadi sesuai saya sebutkan pakannya sudah untuk jenis ternaknya beliau sudah ya jadi beliau ini sistem braiding ya sistem braiding Hai jadi masih sama di tempat yang lain berbedanya cuman tambahan pakan singkongnya aja ya kalau untuk ubat-ubatan beliau ini kalau informasi dari Pak Yanto tadi enggak memakai ubat-ubatan yang lainnya untuk vitamin ataupun yang lain-lainnya masih sama pakai injek vitamin atau pakai LA ya kalau untuk batuk pilek mungkin itu sedikit banyak informasi yang bisa saya bagikan di kandang Bapak Yanto terima kasih selamat menikmati video saya saya hari selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah malam selamat menikmati